Jadi tadi malam betul ada mediasi antara Evelin dan Amin. Nah, mediasi tersebut memang itu permintaan dari mamanya Evelin. Polemik rumah tangga Amin dan Evelin yang belakangan ramai dibicarakan mulai menemukan titik terang Amin yang sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan dan sempat mengatakan jika ia tak ingin lagi bertemu dengan Evelin, nyatanya tak benar-benar Amin lakukan. Pasalnya foto pertemuan Amin dan Evelin yang tengah bertemu di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ramai beredar. Dalam pertemuan itu nampak hadir juga ibu Evelin yang datang langsung dari Jepang. Di momen tersebut juga baik Amin maupun Evelin nampak terlihat bahagia. Bahkan mereka pun nampak berpelukan seakan tak terjadi persoalan berat di antara mereka. Lantas ada apa sebenarnya dibaliki seru rumah tangga Amin dan Evelin ini? Mengapa tangis Norma Aprilina yang telain adalah ibunda Evelin pecah saat menceritakan pertemuannya dengan Amin? Kita tidak membahas masalah perceraian ya. Tidak membahas masalah perceraian. Kebetulan Iji, Iji kan ulang tahun ya. Jadi pada momen itu ya kita makan-makan, sedikit-sedikit pecah, ada haru-harunya, ada ya pokoknya benar-benar momen yang gak bisa dilupai. Itu gak ada. Iya, gak ada. Enggak sih, lebih ke pertemuan aja, lepas kangen aja, terus lebih membicarakan hal-hal yang ringan. Cuman memang ada di situ ada momen-momen yang mengharukan juga gitu. Mungkin karena saking udah lama gak ketemu, terus karena ada permasalahan ini dan itu, jadinya dia, oh eh mereka lah ya. Jadi sedih lah pasti, momennya sih seperti itu. Tangis Ibunda Evelyn, Kianta terbendung ketika ia menguntai seutas harapan agar rumah tangga yang dibina putrinya bersama komedian Serbabisa sejak Juni 2016 lalu itu bisa dipertahankan. Tapi benarkah meski sudah ada pertemuan, Amin tetap kekeh akan melanjutkan perkara ini yang rencananya akan disidangkan pada tanggal 23 Maret mendatang. Itu aja, minta doanya. Minta doanya ya. Itu aja. Tapi apapun itu, kami semua ikhlas. Itu aja. Apa ya, pada dasarnya mereka saling cinta soalnya ya. Kalau saya tahu ya. Setahu saya, setahu saya. Emang sudah jadwal sidang kan udah keluar tuh, tanggal 23 ya. Yaudah, nanti dibicarakan nanti aja tanggal 23. Sidang pertamanya yaitu hari Kamis tanggal 23 Maret 2017. Kita lihat nanti di persidangan hari Kamis tanggal 23 itu, andai kata kedua pihak, pemohon dan termohon hadir, itu akan dimediasi. Polemik keluarga yang bergulir hingga gugatan perceraian juga merundung keluarga Ustadz Al-Habshi dan Putri Aisyah. Sidang perdana dengan agenda mediasi yang sudah digelar di pengadilan Jakarta Timur pekan lalu, tadi pungkiri mengisyaratkan bahwa kehadiran orang ketiga menjadi salah satu persoalan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Bahkan menurut pengakuan Jafar Bajamal, ayah putri, Ustadz Al-Habshi sudah mengucapkan talak satu dengan saksi ayah dan ibu putri, serta dikuatkan dengan pernyataan di atas materai. Tadinya putri minta di talak tiga, tapi Ustadz tidak mau talak tiga, cuma mau talak satu. Dan kemudian saya nasihatkan putri, terima saja talak satu. Untuk menghindari fitnah, saya suruh Ustadz ucapkan talak di depan kami, depan saya dan ibunya putri. Dan itu diucapkan Ustadz di depan kami, talaknya, kemudian saya perkuat lagi supaya jangan ada fitnah dengan surat pernyataan di atas segel, bahwa Ustadz sudah menjatuhkan talak satu kepada istrinya putri. Supaya jangan berhubungan, sudah tidak berhubungan. Supaya ditulis di atas kertas, ditulis di atas kertas. Padahal kan hubungan A dengan B itu kan tidak perlu ditulis di atas kertas, bahwa saya tidak akan berhubungan dengan si A lagi. Jadi sebetulnya kalau dibilang sudah di talak, itu versinya putri Aisyah dan kuasa hukumnya. Cuma dalam sidang mediasi tidak pernah disebutkan seperti itu. Menurut klien kami, poligami juga bukan menjadi masalah, tapi ada cara-cara dan aturan yang sari sehingga tidak terjadi seperti diam-diam atau klien kami merasa ditipu. Dari pengakuan Jafar Bajamal pula, terkuak bahwa Ustadz Al-Habshi sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita asal Palembang di Mekah tujuh tahun lalu. Dari pernikahan itu, Ustadz Al-Habshi dikaruniai dua anak. Dan dia sudah kawin tujuh tahun yang lalu. Dan dia sudah punya dua orang anak dari istrinya. Dia kawin di Mekah, dikawinkan oleh mutawib-mutawib di sana, teman-teman dia katanya. Karena dia ini janda, tidak perlu izin lagi dari orang tua, tidak perlu wali. Kata dia, tidak perlu wali, jadi dia kawin di Mekah. Sahabat saya kan memang beliau ini lebih memilih tetap untuk mempertahankan keluarga atas dasar memikirkan anak. Karena biar bagaimanapun, daripada yang namanya perceraian, akibat yang langsung bisa dirasakan kan oleh anak. Selamat pagi pemirsa was-was. Bersama saya, Jassy Michelle Tumbell akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dimana lagi kalau bukan di was-was. Meninggalkan kemelut rumah tangga selebriti, inilah kisah cinta para bintang sinetron anak langit dari Amar Zoni, Immanuel Cesarito hingga Kemal Faruq. Lantas bagaimana potret kemesraan Amar dan Ranti disela-sela syuting anak langit? Lalu seperti apa Hito yang harus curi-curi waktu untuk bisa berdoan bersama sang kekasih? Dan benarkah karena intensitas pertemuan yang cukup lama di antara mereka yang membuat Kemal Faruq dan Oci Rosdiana terjerat cinta lokasi? Pemirsa jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was.